Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setara untuk memastikan keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman, Polresta Bengkulu mendirikan posko keamanan di halaman kantor KPU Kota Bengkulu. Bunda memastikan keamanan dan kenyamanan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam menjalankan tugasnya melaksanakan tahapan pemilu. Kapolresta Bengkulu merinjau pos pengamanan yang didirikan di halaman KPU Kota Bengkulu. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Aris Sulistiono menjelaskan, pihaknya menyiapkan 10 orang personil yang akan bertugas secara bergantian. Selain itu, pengamanan juga akan dibantu petugas dari KPU Kota Bengkulu yang melekat dengan pihak kepolisian. Ia berharap petugas yang melakukan pengamanan ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Sehingga keamanan areal KPU Kota Bengkulu serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan. Hari ini saya meninjau pos pengamanan Poresta Bengkulu yang didirikan di area kantor KPU Kota Bengkulu. Diharapkan keberadaan posko pengamanan ini akan memberikan kemanfaatan dan tentunya akan memberikan dukungan untuk menjaga keamanan di wilayah kantor KPU khususnya dan juga termasuk kegiatan-kegiatan pengamanan di area-area yang berada di seputar kantor KPU. Diharapkan petugas yang kami tunjuk dari kepolisian, khususnya dari Poresta Bengkulu dan juga Polsek pengarapan dahulu akan bekerja dengan profesional sehingga betul-betul mampu memberikan rasa aman kantor KPU ini. Selain di kantor KPU Kota Bengkulu, posko keamanan seperti ini juga akan didirikan di kantor bawah seluruh Kota Bengkulu. Tim Liputan TVRI Mungkulu melaporkan.